Intro Liverpool pernah memiliki trio penyerang paling mematikan yang dijuluki dengan trio Firmansah Trio Firmansah adalah sebutan untuk 3 pemain Dredz yaitu Roberto Firmino, Sadio Mane dan Mohamed Salah Pada musim 2017-2018, Salah menjadi pemain paling menonjol Dimana ia mampu mencatatkan 44 gol dan 16 asis dalam berbagai kompetisi Tentunya jumlah gol dan asis tersebut juga ada andil dari Firmino dan Sadio Mane Setelah satu musim digembleng, trio Firmansah semakin bertaji pada musim berikutnya Mohamed Salah mencetak 27 gol, Mane 26 gol, dan Firmino mencetak 16 gol Ketajaman ketiganya turut berperan dalam keberhasilan Liverpool menjuarai Liga Champions musim 2018-2019 Memasuki musim 2019-2020, sinar trio Firmansah tak berkurang Ketiganya berhasil menyumbang 57 gol untuk Liverpool Dan musim pun ditutup dengan Liverpool mengakhiri puasa gelar Premier League Ketika itu, penampilan trio Firmansah memang luar biasa Namun, dalam sepak bola semuanya tidak ada yang abadi Setelah berhasil memenangkan banyak gelar, trio Firmansah pun mulai pudar Diawali dengan performa Firmino yang merosot Kemudian Sadio Mane memilih hengkang ke Jerman bersama dengan Bayern München Satu musim berselang, Firmino yang habis kontraknya bersama Liverpool Juga tak berniat memperpanjang masa baktinya Serta memilih pergi secara gratis ke klub lain Penyerang asal Brazil itu bergabung dengan salah satu klub Arab Saudi Al-Ahli Firmino diresmikan sebagai pemain top teranyar di Liga Arab Saudi pada Rabu 5 Juli 2023 Penyerang Brazil berusia 31 tahun tersebut Setuju menaikan kontrak 3 tahun bersama dengan klub asal jedah Dikabarkan oleh akun Twitter Anfield Watch Gaji Roberto Firmino di Al-Ahli adalah sebesar 20 juta euro atau setara dengan 329 miliar rupiah per tahunnya Sejauh ini, Firmino telah tampil dalam 3 pertandingan bersama dengan Ahli di Saudi Pro League 2023-2024 Ia berhasil mencetak 3 gol yang ia ciptakan saat mencetak hat-trick di pertandingan pertama Selain Firmino, Sadio Mane juga turut menyusul mantan rekannya itu ke Saudi Pro League musim ini Mane bergabung dengan Al-Nasser setelah ditebus dengan biaya sekitar 30 juta euro dari Bayern München Sadio Mane memang hanya satu musim memperkuat Bayern München setelah digaik dari Liverpool pada musim panas 2022 Sayangnya, Mane gagal memenuhi ekspektasi dan mulai terpinggirkan Chadera membuat performanya kurang konsisten sehingga hanya membuat 12 gol dan 6 asis dalam 36 laga Sadio Mane juga bukan figur populer untuk fans Bayern München sehingga membuatnya tidak nyaman selama di Jerman Sadio Mane bahkan sempat memukul rekannya Leroy Sane pada musim lalu yang kemudian membuatnya dihukum Insiden itu disebut menjadi salah satu alasan mengapa Bayern München akhirnya melepas Sadio Mane Bersama Al-Nasser, Mane menandatangani kontrak 3 tahun dengan gaji mencapai 40 juta euro per tahun Atau sekitar 720 miliar rupiah Ini membuat Mane menjadi salah satu dari 10 besar pemain bergaji tertinggi di dunia Sejauh ini, Mane telah mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan bersama dengan Al-Nasser di Saudi Pro League musim ini Setelah berhasil mendatangkan Roberto Firmino dan juga Sadio Mane Arab Saudi kini tengah mengincar bintang Liverpool yang tersisa yaitu Mohamed Salah Kabar terbaru dari Mirror, Al-Ithihad siap membeli Salah seharga 2,4 triliun rupiah Al-Ithihad siap membuat lini serang mereka semakin gahar dengan duat yang tidak main-main yaitu Mohamed Salah dan Karim Benzema Tak hanya digoda transfer selangit, Mohamed Salah juga digoda dengan gaji selangit per tahunnya yaitu sebesar 198 juta euro atau setara dengan 3,2 triliun rupiah Sementara itu, sejauh ini, manajer Jurgen Klopp menyebut jika Mohamed Salah menghormati kontraknya di Liverpool sampai dengan musim panas 2025 Pemain berusia 31 tahun itu terus menjadi pilihan utama dan memiliki tugas sebagai mesin gol Jika Mohamed Salah menerima tawaran dari Al-Ithihad, maka ia akan membuka reuni dengan trio Firman Shah di Liga Arab Saudi Sejauh ini, Mohamed Salah sendiri selalu menjadi andalan Jurgen Klopp di lini depan Premier League Namun, meski masih memiliki kontrak hingga tahun 2025 bersama dengan The Reds Tawaran menggiurkan Al-Ithihad bisa membuat siapapun berubah pikiran termasuk Mohamed Salah